Halo, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Buat kalian yang baru bergabung, selamat datang dan salam kenal ya Oke teman-teman, di videoku kali ini Aku ingin sharing tentang kegiatan rutinku Seputar bersih-bersih rumah tentunya Nanti aku akan memberikan tips dan trik Seterumah buat kalian yang simple, mudah dan ngeribet Semoga videoku ini bermanfaat Dan bisa memotivasi kalian Supaya lebih bersemangat dan beres-beres Terutama yang mager nih kayak aku Oke, I hope you enjoy, so gak usah lama-lama Let's get started Alright, tips number 1 Manfaatkan waktu Hal yang biasa aku lakukan teman-teman ketika masak Aku gak diem aja, seperti sekarang nih Aku sedang merebus ayam yang kurang lebih 1 jam Nah di waktu 1 jam ini Aku mengambil waktu untuk membereskan pekerjaan yang lain Seperti Bereskan piring, gelas Atau mencuci piring, jadi kalian juga bisa Melakukan hal yang sama supaya Waktu kita gak kebuang percuma dan lebih efesien Tapi sebagian orang mungkin punya kebiasaan sendiri ya teman-teman Ada yang masak dulu, baru beres-beres Dan juga mungkin ada yang seperti aku Nah kalian tim yang mana nih? Biasanya kalo malem, reskoker tuh aku cabut ya teman-teman Di samping untuk menghemat listrik Juga supaya nasi juga gak cepet kepanasan ya Dan untuk melebutkan nasi Biasanya aku tambahkan air secukupnya Terus aku masak lagi Terus sekarang aku mau lanjut Benah-benahin semua barang-barang yang berantakan dulu Nanti baru aku lanjut ngelap-gelap Tips number 2 Mengembalikan barang di tempatnya Kadang-kadang kita tuh lupa ya teman-teman Untuk menaruh barang di tempatnya Sehingga kita sulit mencari barang tersebut Nah ini adalah sebenernya kebiasaan sangat buruk Yang harus dirubah Dulu aku juga punya kebiasaan seperti itu Habis pake barang Terus gak kembaliin tempatnya Dan yang rugi aku sendiri Aku suruh temuin barang itu Akhirnya marah-marah sama orang lain Di antara kalian Ada yang gak pernah ngalamin seperti aku? Untuk merubah kebiasaan Memang tidak mudah teman-teman Butuh latihan Supaya kita lebih disiplin Dan bisa menghargai barang tersebut Hal ini juga sering terapkan kepada anak-anak Agar mereka terbiasa Untuk mengembalikan barang di tempatnya Hal positif seperti ini teman-teman Banyak sekali manfaatnya Yang pertama kita diajarkan untuk disiplin Dan yang kedua Rumah tuh gak terlalu beratakan banget ya Dan yang paling penting Kita gak akan susah mencari barang tersebut Tips number 3 Mulai dari atas ke bawah Untuk berbiasa rumah Biasanya ada tahapan-tahapannya nih teman-teman Nah disini aku biasanya memulai dari atas ke bawah Karena kalau kita mulai dari bawah Kita sapu Dan terus kita ngelap-ngelap Pastinya debu itu akan jatuh lagi Dan kita akan kerja dua kali Sebagai ibu rumah tangga Kita juga dituntut harus pintar-pintar bagi waktu ya teman-teman Dari mulai ngurus anak Ngurus suami Dan semua pekerjaan rumah Dan kali ini aku sambil beres-beres Aku mau selingi masak Buat makan siang mereka Tips number 4 Segera cuci perabot masak Seperti yang aku katakan tadi di awal Aku tuh kalau masak gak bisa diem ya Kalau liat piring kotor itu langsung aku cuci Jadi sembari masak Sembari cuci piring Disini aku punya dua keuntungan teman-teman Yang pertama Masakanku kelar Dan yang kedua Dapurku gak berantakan Karena piring menumpuk Dan aku bisa mengerjakan hal yang lain Selesai Oke next Tips number 5 Nyapu seluruh area Dulu kalau aku nyapu itu teman-teman Biasanya aku selalu melewati bagian-bagian Seperti kolom tempat tidur Belakang lemari Tapi setelah aku cek Ternyata banyak banget debu Di bawah sana Atau di belakang lemari Dan sekarang aku usahakan Setiap nyapu itu Aku gak melewati semua area Yang kemungkinan tertutup debu Tapi untuk membersihkan area Seperti di belakang kulkas Atau di belakang lemari Biasanya kan butuh waktu ya Untuk menggeser-geser itu Nah karena berat Jadi aku gak tiap hari melakukannya Tapi seminggu sekali Atau dua minggu sekali Oke next Tips number 5 Berikan lag di setiap area Nah untuk menjaga lantai Agar selalu tak bersih teman-teman Kalian bisa menaruh keset Di setiap area Seperti di bawah stafel Dekat mesin cuci Kamar mandi Atau teras Nah untuk keset sendiri Sebaiknya harus diganti ya teman-teman Jadi jangan tunggu kotor Atau basah Biasanya aku mengganti keset ini Minimal seminggu sekali Atau seminggu dua kali Karena kalau keset Dibiarkan terlalu lama Dia akan lembab ya Nah itu bisa menjadi sarang kuman Nah buat teman-teman Yang punya bantal dakron Kayak aku nih Udah lepek banget Udah tipis Jangan dibuang Sayang kan Aku punya tips dan triknya nih Buat kalian Supaya bantal yang bisa dipakai lagi Caranya gampang banget kok Tinggal kalian gabung aja Dua bantal jadi satu Untuk guling Kalian juga bisa lakukan hal sama ya Dan hasilnya Tada Bantal seperti baru lagi kan Oke teman-teman Sekarang aku mau lanjut Nyuci sisirku dulu Yang udah kotor banget Dan aku mau nunjukin ke kalian Gimana caranya Langkah pertama Kalian siapkan wadah Lalu beri sunlight Dan disini aku menambahkan Baking soda ya teman-teman Karena kedua bahannya ini Bagus banget Untuk mengangkat debu Dan kotoran di sisir Nah untuk airnya sendiri Kalian bisa gunakan air hangat Atau air dingin Lalu rendam sisir Kurang lebih 10-15 menit Untuk menarik sisa rambut yang menempel Aku biasanya menggunakan Ujung dari sikat semir ya teman-teman Nah untuk membersihkan selas-sela sisir Biasanya aku cukup menggunakan sikat gigi Oke sekarang sisirku sudah bersih lagi ya teman-teman Yang tadi ya kotor Dan sekarang aku mau mengeringannya Dengan handuk yang bersih Supaya cepat kering Oke teman-teman Itu tadi tips-tips sederhana Yang mudah dan simpel bukan? Buat teman-teman Yang sudah menonton videoku Sampai dengan selesai Thank you so much ya Semoga bermanfaat Dan untuk kalian juga Yang sudah mendukung channel Channel vlog Dukung terus channel aku Supaya aku lebih bersemangat lagi nih Membuat video-video Bermanfaat lainnya Tentunya buat kalian So buat teman-teman Yang ingin tahu tentang tips Dan trik sperma lainnya Tonton terus videoku ya Jangan lupa subscribe Like and comment Oke thank you so much for watching And see you next on my videos Bye-bye Assalamualaikum